Kompetisi Cycling The Jabar kembali diselenggarakan untuk ketiga kalinya pada tanggal 25 Mei 2024. Berbeda dari penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya, Cycling The Jabar tahun ini mengambil rute bagian utara Jawa Barat. Para peserta akan memulai perjalanan mereka di Cirebon. Kemudian mereka akan melalui Majalengka, Kuningan, Ciamis, dan Banjar sebelum kembali finish di pantai Pangandaran. Rute baru ini diapresiasi oleh PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, karena banyak potensi pariwisata yang ikut terekspos melalui rute ini. Dalam sambutannya pada pembukaan acara di Balai Kota Cirebon, Bey Mahmudin mendorong peserta untuk ikut mensosialisasikan pariwisata Jawa Barat melalui media sosial. Dan tahun ini kami mengubah rute, jadi sudah dua tahun terakhir di Jabar Selatan, tahun ini di Jabar Utara. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa Jawa Barat mau di utara, selatan, timur, barat selalu indah dengan pariwisatanya. Dan terima kasih juga pada pekerja, selain Bapak Ibu dan Saudara-saudara, turut serta meningkatkan prestasi olahraga bersepeda di Jawa Barat, tentunya karena atrak-atrak kami ikut serta dan ini menjadi salah satu pemanasan menjelang PON 2024 nanti di Sumut dan Aceh. Juga meningkatkan pariwisata dari Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu adalah menjadi agen pariwisata kami pada saat ini. Jadi tentunya yang untuk kalau kelas elit mungkin serius, kalau Master A, Master B, jangan lupa untuk berselfie dulu atau mengupload di medsosnya untuk meningkatkan sosialisasi pariwisata di Jawa Barat. Sport tourism adalah salah satu hal yang diusung dalam penyelenggaraan cycling di Jabar. Menurut pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, terdapat sekitar 42 titik sport turism di wilayah Jawa Barat yang berpotensi untuk dikembangkan. Ya tentunya ini sangat baik bagi Jawa Barat yang kami memiliki pahwisata di semua daerah. Jadi dari kelinjahan hati kami miliki dan juga perguna kami juga memiliki. Seperti nanti ini kan sepatutnya di Waduk Darumah, di Kuningan, di 7-8 tanah indah dan kami berharap dengan adanya cycling di Jabar ini turut mempromosikan daerah tersebut. Ya cycling di Jabar ini kali ketiga ya, tadi sudah saya sampaikan kali ketiga, tapi tujuan utamanya memang mengeksplore wisata di Jawa Barat. Memang ini kerjasama Kompas, kemudian Pemprov, Jawa Barat itu membuat cycling di Jabar ini. Kalau dulu di wilayah selatan, sekarang kita ketengah. Jadi kita mencoba mengeksplore semua wisata-wisata di Jawa Barat. Ya kali ini diikuti oleh 202 peserta dari 45 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Ini cukup luar biasa kemajuannya Pak Bupati. Kalau dulu masih banyak lokalnya, artinya masih orang-orang Jawa Barat, sekarang banyak sekali pendatang. Macem-macem, tadi ada dari Bali, dari Kalimantan ya, ada bulinya juga. Sumangat jawara yang berarti semangat juara menjadi tema yang diusung oleh Cycling di Jabar 2024. Tema ini diharapkan dapat membawa semangat juara bagi para pesepeda, sekaligus memperkuat sinergi antar sektor sebagai satu ekosistem. Tentunya kita sudah tahu, cycling di Jabar adalah Jawa Barat dan kita ingin juara di segala bidang. Dan dengan bersepeda hari ini yang kita lakukan di Cycling di Jabar, kita ingin melahirkan juara-juara. Baik itu juara-juara yang berkaliber nasional maupun internasional. Dalam konteks pemuda dan keluarga, kita juga sama. Di kabur-kabur laun kita juga ingin jadi juara, kemudian di bidang pemudahnya kita ingin juara. Yang terpenting, kita ingin hat-trick juara untuk depot. Harapannya, event-event yang mendorong sport turism seperti Cycling di Jabar bisa tumbuh tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain bisa membuka potensi pariwisata yang selama ini terkubur, sport turism juga bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menonton!